Jangankan kepada yang disebut makhluk hidup Di dalam ajaran Islam Kalau serbuk-serbuk makanan Itu jangan dihinakan Berakhlak mulia kepada makanan Tidak boleh menghinakan makanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ala ni'mati al-imani wal-islam Bi wasilati Sayyidil anam Wahhabibil malikil alam Sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammad Imamil mursalina Wa imamil malaikati ajma'in Akrami Kulli imam Allahumma salli Wasallim Wa barik Ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima uglid Wal-Khatimi lima sabak Nasiril haq bilhaq Wal-Hadi ila siratikal mustaqim Sallallahu alayhi Wa ala alihi wa ashabihi Haqqa qadrihi wa mikdarihi al-azim Wa la hawla wa la quwata Illa billahi al-alihi al-azim Amma ba'du Faya'ibadallah Usikum wa nafsi bitaqwa Allah Faqad fazal mutaqoon Qala'allahu ta'ala Fi'l-Qur'anil karim A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Subahana alladhi asra bi'abdihi Layla minal masjidil harami Ilal masjidil aqsa Alladhi barakna hawlahu Linuriyahu min ayatina Innahu huwa sami'ul basir Sadaqallahul aliyul azim Hadirin hadirat para jamaah Yang sangat dicintai Dan yang sangat dimuliakan Yang sangat didoakan Dan yang sangat diharapkan doanya Melalui majlis yang agung ini Majlis ilmu Majlis zikir Majlis salawat dan salam Kepada Rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sallam Majlis doa Majlis silatu rahmi Majlis istighfar Majlis tasyakur bin ni'mah Dan juga Majlis kita ini Majlis Mengagungkan Allah Dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sallam Mengagungkan Islam Dan syiar-syiar Islam Rambu-rambu Islam Yang mana siapapun yang hadir Dalam majlis yang agung seperti ini Berapa banyak Nabi kita Rasulullah sallallahu alihi wa sallam Memberikan kabar gembira Yang sangat besar sekali Bagi umatnya Yang melangkahkan kaki Ke majlis ilmu Majlis zikir Seperti ini Di dalam sebagian riwayat hadith Rasulullah sallallahu alihi wa sallam Bersabda Orang yang melangkahkan kaki Ke majlis ilmu Maka sebelum melangkahkan kakinya Dari rumahnya Maka dia sudah diampuni Dosa-dosanya oleh Allah Orang yang melangkahkan kaki Ke majlis ilmu Dalam hadith Rasulullah sallallahu alihi wa sallam Dia akan digambangkan oleh Allah Untuk melangkahkan kaki Untuk menempuh ke surga Sehingga Proses untuk masuk surga itu Tidak ribet baginya Ini makna sahhalallahu alihi wa sallam Nabi mengatakan Orang yang Orang yang menempuh jalan Untuk mencari ilmu Allah Untuk hadir dalam majlis ilmu Allah Allah sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallam Allah pasti menggampangkan Allah pasti mengentengkan kepadanya Dan kepada jalan menuju surga Jadi proses menuju surganya itu Tidak ribet Itulah orang yang rajin menghadiri majlis ilmu Orang yang rajin melangkahkan kaki ke majlis ilmu Dan perlu diketahui bahwa Ilmu ini yang dimaksud adalah Ilmu wahyu Allah Yang Allah wahyukan kepada Para Rasulnya Wabil khusus kepada Nabi kita Sayyiduna wa maulana Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Yang di dalam wahyu Allah tersebut Allah memberikan ajaran-ajaran yang mulia Yang suci Yang sakral Yang benar Yang wangi Itulah ajaran Allah Yang terkandung di dalam wahyu Allah Maka lahirnya iman Semua dari ilmu wahyu Lahirnya islam Semua dari ilmu wahyu Lahirnya visi misi yang agung Amal soleh al akhlakul karimah Etika peradaban yang terpuji Semua dari ilmu wahyu Kalimat tayyibah Ucapan-ucapan yang mulia Lahir daripada ilmu wahyu Kita tidak akan menemukan Di alam semesta Pengetahuan yang sakral Kecuali pengetahuan Melalui wahyunya Allah Yang Allah wahyukan kepada semua Para rasulnya Para utusannya Para kekasihnya Wabil khusus Imam semua nabi Imam semua rasul Yang ini sayyiduna wa maulana muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Maka dengan ilmu Allah ini Manusia akan tahu Allah Akan kenal kepada Allah Sang pencipta alam semesta Sang maharaja Yang tiada tandingannya Sang pemilik pengatur Pengurus segala suatu Alam semesta Dengan ilmu Allah Manusia akan mengenal Kepada bagaimana cara meraih Ridoknya Allah Cintanya Allah Sayangnya Allah Ampunannya Allah Petunjuk Allah Pertolongan Allah Barokah Allah Ijabah Allah Dan juga bisa meraih Kedekatan dengan Allah Dan meraih Pertemuan dengan Allah Ima pertemuan hati Di dunia Yang disebut dengan Ma'rifat Yang hakikiya Wa imma pertemuan Nanti di surga Ya'ni mata ahli surga Bisa memandang Allah Jalla jalaluhu wahda Yang disembah Olehnya Semoga kita Menjadi ahli anugerah ini Dengan ilmu Allah Kita semua manusia Bisa tahu Bagaimana cara bergaul Dengan Allah Bahkan bagaimana cara bergaul Dengan semua makhluk Allah Dengan sebaik-baiknya seagung-agungnya cara Seagung-agungnya etika dan peradaban Seagung-agungnya sikap dan ucapan Niat dan pemikiran Subhanallah Hatta Bergaul dengan binatang sekalipun Bergaul dengan non-muslim Bergaul dengan siapapun ciptaan Allah Bergaulan yang diajarkan oleh Allah melalui wahyunya Allah Adalah pergaulan Yang mana manusia di muka bumi ini tidak akan mampu bisa mengajarkan ajaran tersebut Universitas manapun di muka bumi ini Tidak akan mampu mengajarkan ajaran tersebut Orang pintar Pakar Ilmuwan Tidak akan mampu Mencetuskan ajaran Ajaran yang agung tersebut Sekarang yang beredar Di pesantren Di sekolah Di madrasah Di universitas Di mana-mana yang disebut dengan akhlak mulia Itu semua adalah Bagian daripada ilmu wahyu Allah Yang beredar Dari zaman Nabi Adam Alisalatu wassalam Ilmu Allah itu sudah Allah ajarkan Kepada keturunan Nabi Adam Alisalatu wassalam Melalui Nabi Adam Sebagai Rasul Lalu Nabi Idris Lalu Nabi-Nabi yang lain Sampai Nabi Musa Sampai Nabi Isa Sampai Nabi Isa Sampai Nabi Isa Sampai Nabi Isa Maka dalam kehidupan manusia Kalau manusia Memiliki satu sifat yang mulia itu warisan Memiliki pemikiran yang mulia itu warisan Memiliki niat yang mulia itu warisan Memiliki perbuatan-perbuatan Sifat-sifat yang mulia Ucapan yang mulia itu semua warisan Dari para Rasul-Rasulnya Dimasaknya masing-masing Bukankah manusia pertama adalah Nabi Adam Sebagai Rasul Itu kan Maka ajaran yang paling pertama Yang Allah wujudkan di muka bumi kepada manusia Adalah ajaran Tuhan Karena Nabi Adam begitu Diturunkan ke muka bumi ini Belum ada manusia yang lain Lalu lahirlah keturunan Nabi Adam A.S Lalu lahirlah ajaran Islam Dari semenjak Nabi Adam A.S Agama yang diturunkan Allah Menyatakan Inna dina ingdallahil Islam Sesungguhnya agama Din Di sisi Allah adalah Islam Maka ajaran yang paling pertama Yang Allah wujudkan di muka bumi Kepada manusia Dari manusia pertama adalah Islam Maka kalau ada Peninggalan-peninggalan Islam Hatta di orang-orang non-muslim sekalipun Itu sebetulnya Ajaran yang berserahkan Sisa-sisanya Yang terus beredar di kalangan manusia Jadi jangan heran Kalau ada orang yang belum Islam Tapi ada ajaran yang mulia Ada etika yang mulia Ini adalah warisan Ini adalah warisan Setiap Rasul yang diutus Setelahnya Ini Rasul punya tugas untuk apa? Untuk terus Meneruskan perjuangan Rasul yang terdahulunya Untuk memperkuat Ajaran yang terdahulunya Untuk terus menyempurnakan ajaran yang terdahulunya Itu tugas para Rasul di setiap masa Wafat Rasul yang ini Datang Rasul yang lain Begitu tugasnya Bukan mengganti ajaran pertama Dengan ajaran yang baru Tidak Karena ajaran Islam itu satu Ingat Ajaran keyakinan Ajaran kepercayaan Ajaran cinta Ajaran pengagungan Ajaran ketaatan Kepada Allah Jalla jalalu wahda Dan kepada utusan Allah Ingat Ajaran yang disebut ajaran Islam Ajaran keyakinan Kepada segala yang diberitakan oleh Allah Dan segala yang disabdakan oleh utusan-utusan Allah Di masa-masanya Sehingga menjadi keyakinan Manusia saat itu Yakin kepada hari akhirat Yakin kepada kiamat Yakin kepada kubur Yakin kepada hari pembalasan Yakin kepada surga neraka Yakin kepada pertemuan Allah Bagi ahli surga Nanti di surga Tidak Ini keyakinan Dibentuk dari zaman Nabi Adam Al-Sulatul Sama-sama Keyakinan kepada malaikat Keyakinan kepada adanya setan Adanya jin Tidak Keyakinan bahwa setan itu adalah Kelompok yang menyesatkan Dalang Yang menyesatkan yang paling utama adalah Kelompok setan Sehingga wajib memusuhi setan Itu dari zaman Nabi Adam Al-Sulatul Sudah ditanamkan keyakinan seperti itu Sama Bahwa hawa nafsu manusia Pada dasarnya Memerintah kepada kejelekan Inna nafsala amaratun Bisu Nafsu amarah Maka tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu yang tidak ada hidayahnya di dalamnya Karena Tabiat hawa nafsu itu selalu Memerintah Memerintah kepada keburukan Yang disebut nafsu amarat Juga keyakinan yang diterapkan Dari mulai zaman Nabi Adam Al-Sulatul Assalam Bahwa dunia ini semuanya Menipu Agar Hati manusia ini Tidak kenal kepada penciptanya Tidak mau mengingat penciptanya Tidak mencintai penciptanya Tapi tidak mengagungkan penciptanya Tidak mau mengenal Kepada cara mengabdi kepada penciptanya Tidak merindukan penciptanya Tidak mau berjuang di jalan penciptanya Dari zaman Nabi Adam Terus seperti itu ditanamkan Keyakinan-keyakinan seperti itu Dan kehidupan dunia ini fana Tidak ada manusia Yang hidup abadi di dunia Tidak ada binatang yang hidup abadi di dunia Siapapun itu Statusnya jadi apapun itu Tidak akan ada yang lama di muka bumi ini Semua rame-rame akan meninggalkan dunia Berpindah kepada kehidupan kubur Dan di akhir cerita sudah ditanamkan Dari zaman Nabi Adam Bahwa dunia ini akan disirnakan oleh Allah Langit pun akan disirnakan Matahari, bulan dan semua planet akan disirnakan oleh Allah Akan berganti dengan alam akhirat Ini sudah ditanamkan dari zaman Nabi Adam Assalamualaikum alaihissalatu wassalam Ini keyakinan Lalu Semua para rasul begitu sama mengajarkan Lalu Ajaran kedua Selain ajaran penataan keyakinan Adalah ajaran Akhlak Ini yang kedua Ajaran etika dan peradaban yang agung Itu dari zaman Nabi Adam Sampai Nabi kita sama Ajaran etika itu Ajaran peradaban itu sama Maka kalau kita melihat Tadi apa yang tadi Buya katakan Di orang kafir pun Ketika melihat Kok dia ada Walaupun tidak banyak Satu sifat yang baik Itu adalah warisan Daripada ajaran pertama Terdahulu Dari manusia pertama Ajaran akhlak itu Sudah diajarkan Keyakinan Yaitu iman Lalu akhlak Akhlak itu Tingkat kedua Setelah Keyakinan Akhlak itu Etika yang terpuji Bagaimana etika yang terpuji Antara kita dengan Yang menciptakan kita Dengan Allah Bagaimana Akhlak yang mulia Hubungan kita Dengan sesama Makhluk Allah Hatta kepada binatang pun Harus berakhlak mulia Masya Allah Jangankan kepada Yang disebut Makhluk hidup Di dalam ajaran Islam Kalau serbuk-serbuk Makanan Itu jangan dihinakan Berakhlak mulia Kepada makanan Tidak boleh menghinakan makanan Tidak boleh memubadzirkan Rizki Walaupun Sedikit Tidak boleh Karena ajaran Islam Ajaran yang menghargai ni'mat Walaupun sedikit Serbuk-serbuk kue Atau Nasi Remeh-remeh Biji-biji remeh ini Bukankah ini ni'mat Bukankah yang satu bakul itu Kumpulan dari remeh-remeh tersebut Walaupun segudang Itu kumpulan dari remeh-remeh itu Tidak boleh Menghinakan remeh itu Harus menghargai remeh itu Masya Allah Sehingga ada ajaran Menjaga lingkungan Menjaga Menjaga Udara Menjaga Semuanya harus dijaga Semua harus dijaga Lingkungan ini harus dijaga Jangan dirusak Jangan dikotori Fahami oleh kita Ini ajaran apa? Ajaran Islam Ajaran Islam Tapi kadang terjadi Kita mendengar Kok ada ajaran non-muslim Menjaga lingkungan Itu adalah warisan Sebetulnya Daripada ajaran Islam Kita harus dukung Walaupun datangnya dari non-muslim Mari kita jaga lingkungan Mari kita jaga solokan Mari kita bersihkan jalan Walaupun datangnya dari non-muslim Ini sebetulnya ajaran warisan Daripada Islam Karena ajaran pertama adalah Adalah Islam Itu akhlak Bagaimana akhlak dengan lingkungan Jangan mengotori lingkungan Jangan menajisi lingkungan Di dalam ajaran Islam Diharamkan kita kencing Di bawah Popohonan Yang ada buahnya Subhanallah Dilarang Diharamkan Di sana Membuang kotoran Dan kencing Dan Dibawa Naungan Naungan Suka Dipakai Yang suka dipakai Untuk berteduh Ini ajaran apa Ajaran Islam Ketika di jalan Ketika melihat Ada sampah Atau ada batu Yang ini bisa menjadi Itu kan Apa Celaka Atau orang Merasa Jiji Atau merasa Bau Itu kan Kita menyingkirkannya Disebut Taqwa Allah Allah Taqwa Ini dalam hadith Nabi Ini ajaran Bukan malah Kita membuang Sampah di jalan Buyas Di dalam perjalanan Ketika dengan keluarga Ketika dengan Anak-anak Kata dengan Sopir Siapapun Sering Mendidik mereka Diperiksa Wadah Sampah Hilang Wadah Sampah Karena anak-anak Mungkin Membersihkannya Gitu kan Menaruhnya Tidak Dikembalikan Lagi Seolah Seolah Tidak Penting Menaruh Wadah Sampah Di dalam Mobil itu Padahal Ini bagian Dari Taqwa Untuk Mewujudkan Ajaran Islam Yang Agung Ketika Kita Makan Dan Sebagainya Jangan Sampai Buka Kaca Indah Anda Siapa Anda Itu Muslim Bukan Kalau Anda Muslim Itu Tidak Layak Perbuatan Itu Dilakukan oleh Seorang Muslim Kalau Kamu Buang Sampah Itu Ke jalan Ke pinggir Jalan Bukankah Kamu Itu Mengotori Jalan Nanti Jadi Bau Orang Yang Lewat Merasa Bau Apalagi Kalau Orang Yang Jalan Kaki Di Pinggir Jalan Ini Bisa Terpleset Dan Sebagainya Lalu Kalau Itu Sampah Dibuang Kesolokan Yang Dipinggir Jalan Lalu Nanti Mempet Nanti Akhirnya Kemana Akhirnya Ke Jalan Inhalillah Ini Daerah Kamu Ini Kota Kamu Kenapa Kamu Seneng Hidup Di Kota Yang Bau Hidup Di Lingkungan Yang Bau Salah Satu Yang Sering Dididikan Oleh Bu Cerita Tentang Ini Bu Cerita Kepada Istri Kepada Anak Kepada Santri Semuanya Bahwa Ajaran Allah Adalah Ajaran Kesucian Dalam Segala Hal Ajaran Ketertiban Dalam Segala Hal Ajaran Kewangian Dalam Segala Hal Bukan Cuma Ajaran Kebenaran Saja Bukan Cuma Ajaran Keadilan Saja Lah Tapi Ajaran Allah Ajaran Rasulullah Salam Disana Ada Ajaran Kesucian Ajaran Kesehatan Ajaran Kerajaan Indahan Hingga Hadis Nabi Beredar Dimana Mana Inna Allah Jamil Yuhibbul Jamal Sesungguhnya Allah Itu Maha Indahan Jadi Jadi Kalau Kita Membuat Pasana Yang Tidak Indah Itu Jangan Dihal Suka Enggak Bikin Indah Bikin Bersih Badan Kita Bersih Pakaian Kita Bersih Masya Allah Lingkungan Bersih Kamar Bersih Dan Disamping Rapi Disamping Rapi Wangi Disamping Wangi Juga Indah Sehat Itu Ajaran Islam Ajaran Islam Setiap Buyak Pulang Ke rumah Selalu Memeriksa Memeriksa Rumah Memeriksa Kamar Kamar-kamar Anak pun Juga Diperiksa Sedikit Disana Ada Salah Naro Umpamanya Naro Pakaian Bukan Pada Tempatnya Panggil Langsung Itu Buyak Setiap Pulang Rumah Itu Pagi Langsung Kenapa Kamu Naro Pakaian Disini Apakah Tidak Ada Tempatnya Kenapa Kamu Naro Tisu Disitu Kenapa Kamu Itu Buang Plastik Disitu Kenapa Kamu Terus Sehingga Ini Jadi Pelajaran Penting Setiap Pulang Rumah Masya Allah Bersih Wangi Sah Untuk Dipakai Sholat Walaupun Tidak Pake Sajadah Dan Juga Dijamin Kesehatannya Karena Kita Tatar Juga Kesehatannya Itu kan Allah Kalau Orang Muslim Menjalankan Keislamannya Dengan Benar Orang Melihat Diri Saja Pasti Akan Tertarik Pasti Tertarik Ini Tertarik Bukan Karena Dia Cantik Ganteng Bukan Dekan Tapi Dia itu Kelihatan Kok Bersih Dekan Rapi Lalu Tercium Aroma Apa Bau Kelek Aroma Yang Tercium Adalah Wangi Minyak Wangi Masya Allah Mang Minyak Wangi Kata Anak Anak Padahal Anak Anak Tidak Bahu Namanya Anak Kecil Anak Kecil Usia Satu Tahun Satu Tahun Setengah Sengaja Datang Dicium Ah Ini Bau Belum Mandi Tidak Boleh Mandinya Harus Pakai Sampo Harus Wangi Pakai Sabun Begitu Dicium Kita Oh Itu Bau Apa Itu Bau Supaya Dididik Supaya Tidak Seneng Yang Bau Bau Supaya Seneng Yang Wangi Ini Bahayanya Orang Itu Kalau Sudah Seneng Yang Bau Bau Bahaya Itu Mula Mula Dia Membiarkan Badannya Jarang Mandi Bau Badan Bau Kelek Segala Macem Sudah Mulai Terbiasa Kalau Terbiasa Itu Jangankan Yang Baik Yang Wangi Yang Buruk Juga Bisa Merasa Nyaman Kalau Sudah Terbiasa Lihat Orang Yang Tidur Di Bawah Kolong Jembatan Atau Di Tempat-tempat Gumuh Atau Di Tempat-tempat Yang Banyak Nyamuk Dia Merasa Nyaman Saja Kenapa Terbiasa Lihat Orang Merokok Walaupun Merokok Itu Bau Dan Pemerintah Memperingatkan Dokter Memperingatkan Kadang-kadang Dokter Junya Merokok Pejabat Pemerintahnya Juga Merokok Bukan Kadang Ya Banyak Yang Merokok Malah Dan Juga Tetap Walaupun Ada Peringatan Anehnya Ada Izin Ini Negara Indonesia Hanya Ada Di Indonesia Ya Dia Yang Melarang Dia Yang Memberi Izin Aneh Sepakat Semua Dokter Wah Gak Boleh Ditulis Dibungkus Rokokok Bener Enggak Ditulis Tapi Kadang Dokter Merokok Nah Jadi Lihat Yang Minum Arak Lihat Yang Mengidap Narkoba Itu Kan Bukan Hal-hal Yang Enak Tapi Kenapa Bukan Yang Enak Mereka Bisa Merasa Nikmat Digan Oh Karena Sudah Terbiasa Logikanya Kalau Saja Kepada Yang Tidak Enak Jika Dibiasakan Sehingga Terbiasa Sehingga Menjadi Enak Bagaimana Kita Membiasakan Yang Bagus Membiasakan Ingat Yang Baik Maka Kita Akan Merasa Nyaman Dengan Kebaikan Tersebut Ketika Kebaikan Tersebut Sudah Nempel Dalam Rasa Kita Maka Menghadapi Yang Tidak Baik Itu Akan Langsung Jiwanya Menolak Kan Walaupun Tidak Tau Keterangannya Berapa Banyak Orang Yang Anti Rokok Tidak Tau Masalah Makruh Rokok Atau Haram Rokok Tidak Tau Tapi Saya Anti Karena Apa Karena Tidak Biasa Banyak Orang Yang Anti Kepada Minuman Keras Narkoba Bukan Karena Tau Hukum Haram Dan Sebagain Tapi Karena Tidak Biasa Yang Tidak Biasa Ada Salah Satu Jamaah Bu Ya Ya Karena Tidak Biasa Kurupuk Takut Sama Kurupuk Masya Allah Dia Kalau Disuguhi Kurupuk Itu Seolah Menjauh Masya Allah Padahal Menurut Kita Enak Tapi Tidak Biasa Banyak Yang Dia Tidak Makan Nasi Karena Tidak Biasa Oh Begitu Kadang Kita Suka Bertanya Tanya Merasa Aneh Sesungguhnya Kita Merasa Aneh Kita Juga Seharusnya Merasa Aneh Kepada Apa Yang Ada Di Diri Kita Contoh Aneh Si Anu Tidak Makan Nasi Senengnya Dia Roti Sebetulnya Kita Juga Pantas Dianehkan Oleh Kita Sendiri Aneh Kok Saya Makan Nasi Padahal Yang Lain Makan Apa Makan Roti Sebetulnya Itu Bukan Hal Yang Aneh Jadi Kembali Kepada Faktor Kebiasaan Maka Para Ulama Dalam Kaidahnya Dalam Mendidik Umat Mendidik Murid Muridnya Ibadah Jadi Biasakanlah Ibadah Karena Sesuatu Yang Dibiasakan Akan Menjadi Nikmat Biasakan Biasakanlah Solat Berjamaah Biasakanlah Ngaji Biasakanlah Sebelum Ngantor Pulang Ngantor Biasakanlah Bersodakoh Kalau sudah Menjadi Kebiasaan Sodakoh Itu Enak Bahkan Kalau Apa Namanya Sehari Tidak Mengeluarkan Sodakoh Itu Ada Sesuatu Yang Hilang Dalam Perbuatan Saya Hari ini Apa yang Belum Saya Lakukan Itu Kalau Sesuatu Sudah Terbiasa Nah Yang Menjadi Kokoh Kuat Agama Itu Ketika Agama Itu Sudah Menjadi Kebiasaan Ini Yang Menjadi Kokoh Agama Agama Yang Tidak Jadi Kebiasaan Tidak Akan Kuat Coba Ibu Ibu Bapak Bapak Mau Tanya Sekarang Jujur Jawab Biasa Tidak Solat Witir Sebelas Rokat Ya kan Yang Tujuh Rokat Itu Lima Rokat Itu Tapi Tapi Mungkin Disini Ada Yang Pernah Melakukan Sebelas Rokat Mungkin Mungkin Ada Yang Pernah Melakukan Sebelas Rokat Walaupun Dululah Bapaknya Ada Ada Tapi Karena Tidak Terbiasa Bagaimana Rasanya Menghadapi Yang Sebelas Rokat Berat Berat Kenapa Karena Kan Tidak Biasa Karena Tidak Biasa Fahami Oleh Kita Banyak Orang Sumedang Yang Ngejar Pengajian Buya Di Bandung Juga Ketika Buya Banyak Jadwalnya Harus Nisi Disini Dulu Dulu Akhirnya Jadwal Dia Jadwalnya Waktu Sahur Karena Memang Sudah Terbiasa Asik Saja Tidak Menjadi Satu Masalah Karena Sudah Tapi Kalau Tidak Terbiasa Jangankan Dibawa Ngaji Sampai Jam 2 Jam 3 Malam Sampai Jam 9 Malam Juga Walaupun Dikasih Balabala Tambah Leput Ulen Cikopi Karena Tidak Terbiasa Ini Sesuatu Hal Yang Dipaksakan Rasanya Faham Tidak Jelas Oh Kuncinya Ada Di Kebiasaan Inilah Yang Harus Ditanamkan Di rumah Kita Masing-masing Bagaimana Membangun Kebiasaan Dalam Segala Nilai Kebaikan Di Keluarga Dari Rumah Dulu Terus Di Masyarakat Sekitar Semakin Luas Semakin Luas Semakin Luas Jadi Bukan Melakukan Kebaikan Bukan Membiasakan Karena Melakukan Kebaikan Sebaik Apapun Yang Tidak Kuat Masanya Tidak Lama Pasti Ujungnya Akan Tumbang Walaupun Dia Dia Pernah Melakukan Kebaikan Yang Terbaik Di Muka Bumi Dia Paling Satu Kali Faham Allah Allah Nggak Nyaman Rasanya Gitu Kan Karena Sudah Menjadi Kebiasaan Tuh Dibiasakan paham nah kembali baran Islam yang kedua setelah iman ajaran akhlak akhlak itu lebih tinggi nilainya daripada ilmu tinggal jangan dianggap ilmu itu lebih tinggi daripada akhlak bukankah ilmu itu segalanya Iya betul namun sesungguhnya akhlak juga bagian daripada ilmu benar bahwa ilmu adalah yang paling tinggi benar kan tapi ilmu ini kan menjadi ilmu iman menjadi ilmu akhlak yang dimaksud oleh ulama bahwa akhlak didahulukan ketimbang ilmu bukan ilmu iman yang dimaksud karena iman juga ilmu bukan ilmu akhlak yang dimaksud karena akhlak juga ilmu tapi ilmu-ilmu yang lainnya dengan ilmu-ilmu yang lainnya karena ilmu itu banyak seragamnya kalau dibandingkan dengan ilmu iman ya iman dong yang harus jadi dasar tapi dibanding dengan ilmu-ilmu yang lainnya maka akhlak ini di depan posisinya setelah iman kan fahami oleh kita semuanya makanya di dalam hadith Rasulullah SAW beliau menyatakan orang yang paling dekat dengan beliau nanti pada hari kiamat adalah umat yang paling bagus akhlaknya dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bagus akhlaknya ini akhlak yang dibicarakan sehingga dari zaman Rasulullah SAW para sahabat dididik oleh Nabi itu setelah dididik keimanan adalah dididik akhlak dan semua ulama di muka bumi ketika mengajarkan ilmu kepada muridnya pasti yang paling dulu yang diajarkan setelah keimanan adalah akhlak pahami oleh kita karena kecerdasan tanpa akhlak rusak rusaknya negara rusaknya perkonomian bangsa semua karena rusaknya akhlak bukan karena tidak ada yang cerdas tukang apa namanya atau orang yang sama sekali dia punya pengetahuan umum tidak punya jabatan kalaupun dia berbuat kejelekan berbuat keburukan keburukan yang dia lakukan tidak akan lebih merusak kan yang lainnya tidak akan lebih besar dan lebih luas perusakannya kepada yang lainnya ketimbang orang yang berilmu tinggi namun tidak punya akhlak kita lihat bukti yang ada di penjara yang maling ayam itu orang cerdas apa orang-orang yang tidak cerdas yang tidak cerdas tapi yang korupsi sampai triliunan itu orang cerdas orang yang bodoh orang yang cerdas orang yang cerdas orang cerdas itu semakin tinggi jabatannya itu semakin rusak merusak banyak orang lapangan kerja bisa hilang bisa sulit mencari pekerjaan bagi suatu bangsa besar ketika pimpinannya cerdas tapi tidak berakhlak maka akhlak ini perlu didahulukan fahami oleh kita semuanya akhlak itu sedikitnya begini kata Imam Abdullah Ibnu Mubarak radiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan tentang akhlak akhlak yang baik itu sedikitnya ajalah sedikit aja beliau mengatakan tiga akhlak yang baik itu satu bastul wajhi dua badlul ma'ruf ketiga kaful adha satu bastul wajhi apa bastul wajhi itu kalau ketemu dengan siapapun selalu wajahnya sembringah cek bahasa orang Sunda mah so me so me hatta bertemu dengan binatang sekalipun ketika wajah kita sembringah so me so me asya Allah tetap nak tetap deduh ucing ke maju ngarengan oh pangna ucing oh nah karena apa urang najol kia aturan nawe jol malotot kakar panggih jol malotot jol gitu insya Allah masya Allah masya Allah buktikan buktikan kepada binatang saja buktikan sikap kita wajah kita senyum manis kita jangan dulu kepada manusia kepada binatang saja buktikan tatap kita usap kita sentuhan kita masya Allah buktikan hatta kucing apa saja bahkan anjing sekalipun bahkan macan sekalipun buaya sekalipun ular kubrak sekalipun semua tidak akan masya Allah berani menyerang kepada manusia yang punya akhlak yang mulia kepadanya yang bastul wajihi selalu sikapnya masya Allah ramah sembringah sopan somya dan penuh dengan kasih sayang kita lihat kita lihat ya di youtube youtube banyak orang yang hidupnya dengan macan ada yang dengan ular ada yang dengan buaya subhanallah itu karena sikap orangnya itu baik kepada dia baik hatta kucing yang galak sekalipun coba ingin menundukan kucing yang galak jangan bawa sapu jangan tapi perubah sikap kita bawa makanan kesukaannya diem diem kita taruh jangan sekaligus nanti kucing dari kejauhan gini ini orang naruh makanan kesukaan saya lalu dekat-dekat tadinya kan wah saya mau serang nih lalu dekat-dekat oh iya makanan akhirnya dimakan enak hari kedua bawa lagi lalu dia merasa ketagihan dan dia akan menunggu sekali kita tidak bawa makanan dia akan menunggu kemana orang yang suka baik kepada saya lalu kita dekati-dekati akhirnya menjadi dekat dengannya lalu kita usah begitu kan Masya Allah kita gendong akhirnya dia ketika kita datang dialah yang menyambut paling depan coba gini dan ini kalau diterapkan kepada manusia manusia itu lengkap alat rekamnya kalau binatang alat rekamnya kan tidak lengkap kenapa tidak ada akal rasa ada akal tidak ada tapi manusia itu rasa ada akal pun ada ketika banyak pertanyaan saya punya anak ini kok saya tidak menurut sama saya kok wah garang sering mukuli saya seling dan sebagainya cacimaki kepada saya itu kan lalu gimana sikap ibu sikap bapak kepada anak ibu seperti itu ya Yesus juga tidak mau kalah akhirnya bawa hoek dikejar dipukul saja sama saya kita kita memukul anak mungkin anak kalah mungkin anak merasa takut tapi tidak akan tertanam di dalam hati anak kecintaan kepada kita penghormatan kepada kita yang tulus dari hatinya kan anak tidak akan memandang kita orang yang mulia tapi anak akan memandang kita saya punya orang tua saya galak kesan di dalam hati anak seperti itu ingat dan ketika di hati anak seperti itu perpisahan anak dengan kita akan merupakan anugerah bagi anak Alhamdulillah saya mas sekarang sudah tidak ketemu lagi sama ibu saya sama bapak saya kok Alhamdulillah kenapa karena ibu saya galak bapak saya galak dikit-dikit merahim saya kita-kita kangen tidak sama orang seperti itu enggak nah saya suka kasih tip nah cara menaklukkannya bukan seperti itu tapi dengan dirabah perasaannya coba dekati sentuhan-sentuhan yang indah tatapan-tatapan kasih sayang dipeluk dicium lihat Rasulullah selesai kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radiyallah hutan kepada putri-putrinya dicium dipeluk digendong cucunya sendiri sampai beliau jadi domba-dombaan cucunya dipunggung dipunggung masya Allah masya Allah ini rasulullah rasulullah ini rasulullah jangan ada kata-kata nada yang keras kepada anak nada yang kasar tuh ingat hujang dimana Asia tidak hidung 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 jangan 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 dan sayang bangun sayang bahasa pertanyaan dengan raut wajah dengan kasih sayang dengan pelukan ketika bertemu dengan anak dipeluk dicium itu kan didudukan di atas paha kita digendong anak sudah besar dipeluk oleh kita dudukan dengan kita ngobrol dengan anak itu kan itu cerita dengan anak dan sebagainya ini yang akan tertanam di dalam hati anak merekam dengan akalnya merekam dengan rasanya itu kan maka orang tua seperti ini sikapnya kepada anak pasti akan dirindukan oleh anaknya selama-lamanya akan dikenang selama-lamanya jadi ajaran para rasul kedua akhlak ajaran akhlak sama gak ada beda injil zabur tawrat quran mengajarkan akhlak yang mulia kok sama lalu yang ketiga adalah mengajarkan aturan hukum apa yang harus dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan secara global sama sedikit ada yang berbeda antara syariat rasul a syariat rasul b termasuk syariatnya rasulullah salam apa perbedaan perbedaan itu perbedaan yang disesuaikan oleh Allah kepada kemaslahatan hidup umat rasul tersebut di masanya istilah sekarang wah ini sudah tidak relevan karena Allah mengkondisikan masa kehidupan manusia di setiap kerasulan seseorang rasul itu tidak sama nah ketika rasul terakhir diutus Allah subhanahu wa ta'ala disini ada yang menyalin hukum gitu kan yang ditetapkan di al-injil disalin dalam quran yang ditetapkan di az-zabur at-taurat disalin di dalam quran demi apa untuk relevansi yang sesuai dengan masa kenabian kangjeng nabi muhammad salam sampai hari kiamat bukan karena ada cacat jangan sampai menyangka seperti itu oh islam agama yang sempurna kalau agama al-injil az-zabur memang tidak sempurna begitu semua sempurna tapi kan ada yang disalin yang dulu diharamkan sekarang dibolehkan di dalam islam bukan berarti itu salah tapi itu adalah relevan di masanya paham ketika datang islam relevan si ini dicocokkan dengan situasi kondisi kehidupan di masa kerasulan rasul salam sampai hari kiamat dan ajaran kur'an dipatenkan ajaran nabi muhammad s.a.w. dipatenkan oleh Allah sampai hari kiamat artinya relevansinya tidak diragukan lagi sampai hari kiamat abadi jangan berfikir lagi kita oh ini sudah tidak relevan lagi ayat ini oh enggak semua ayat kur'an yang menyangkut dengan aturan hidup manusia dari zaman diutusnya rasulullah sampai hari kiamat oleh Allah sudah direlefankan semuanya faham alham alhamdulillah irabil alamin ini ajaran para nabi ajaran para rasul masya Allah inilah ilmu yang agung inilah ilmu yang dimaksud kalau dicari nah ini ilmu yang agung dimana kita duduk di majelis ilmu ini kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah dan kita bersyukur kepada sohibul acara ya pada sohibul acara yang mengadakan acara yang mulia ini masya Allah dalam rangka ikut andil dalam mengagungkan syiar islam ditulis disini ikut andil di dalam menyambut bulan rajab yang agung ikut andil di dalam mengagungkan rambu-rambu islam kan rambu-lambu keislaman dalam pergaulan di masyarakat nah ini sohibul acara ya alhamdulillah alhamdulillah kita bahagia dan kita bersyukur beliau adalah keluarga besar bapak dokter anas haji ragam santika yang ada di hadapan kita semuanya alhamdulillah jazamullah ahsan al-jaza kita berterima kasih dengan adanya acara yang mulia ini semoga bisa sering nih maulib serau miqra tablik akbar muharoman itu kan ada kan agustusan itu kan ya harus ada terus ini kan lapangan besar nih kalau tidak cukup di sini di sana itu kan insyaallah kita dorong kita bersyukur masyaallah dan juga acara ini didukung oleh pengurus DKM Masjid Asadiyah beserta para jamaah semuanya jamaah pengajian Sabtu ketiga di Masjid Asadiyah ini Buya tadi mengusulkan jangan hanya Sabtu ketiga saja terlalu lama harus dua kali sebulan minimal ya Sabtu ketiga dan Sabtu ke satu umpamanya ya kan ya kan nah ini ini dari sekarang Buya mengusulkan Alhamdulillah disesepui oleh guru kita pengersahnya Al-Ustaz Arief dan Al-Ustaz Agus yang ada di hadapan kita ini yang akan ngajarnya insyaallah kali-kali Buya seperti acara ini Buya bisa hadir insyaallah ya Alhamdulillah kita doakan semoga keluarga besar Bapak Dr. Haji Ragam Santika MM oleh Allah semuanya digolongkan kepada kelompok ahli keselamatan ahli kebahagiaan ahli keuntungan ahli kemuliaan dari dunia sampai akhirat dijauhkan dari segala kejelekan dijauhkan dari segala balak disembuhkan dari segala penyakit dijauhkan dari kerugian dijauhkan dari golimnya makhluk dan juga oleh Allah dikasih panjang umur dengan sehat jasmani rohani dengan penuh rahmat dan keberkahan dan juga dilancarkan dalam segala urusan penuh rizki dan kenikmatan yang halal yang baik yang barokah yang gampang dan semua yang Allah berikan kepada beliau semoga semoga dijadikan oleh Allah sebagai wasilah dan sebab rahmat barokah hidayah dan kebaikan bagi umat termasuk tempat ini ini sudah menjadi wujud barokah yang nyata rahmat yang nyata sebab hidayah bagi banyak orang yang hadir bahkan yang ikut mendengarkan lewat streaming dari banyak negara dari banyak provinsi yang saat ini ikut menyaksikannya semua dapat barokahnya insyaallah amin ya Rabbah alamin Allahumma salih alhamdulillah habibika sayyidina muhammad alayli wa sahib barik wa salim warza anjami sahabal garab wa tabi'in wa tabi'in tabi'in walhum bihsan ilayum min din amin ya Rabbah alamin alhamdulillah hamdu yuafi na'am yukafi yu mazid ya Rabbana alhamdul kama yambagi lijalali wajhik wali alhamdul sultanik subhanakala nuhsithanan alikantika maathnit ala nafsik falakal hamdu hatta taradha walakal hamdu idarad walakal hamdu badal ridha Allahumma salli ala siddhi muhammad salat tunjina biha min jamii lahwal wal alafat takdil anabih jamii alhajad tutahir nabih min jamii sayyad wa tarfauna bi indeka ala darajat wa tubalikuna bihaqsal ghayyad min jamii al-khairat fi al-khayyad wa baid al-mamad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbana atina fi dunya husana wa fi al-akhirati husana tawagina adab al-nar rabbana aghfir lana walikwan na lathina sabakuna bil-ayman wal tajal fi qulubina ghil la lathina aman rabbana in naka rauf rahim allahumma salli anasidina muhammad sholatan tunjina khususan bapak dokter anasid rakam santika dan keluarganya dan kang haji deni dharmatin dan keluarganya dan semua para jamaah masjid hasadiyah dan juga para guru-guru yang mengajar di majlis ini minjamilah walul afad wa tagdilan wa lahum biha jamiil hajat wa tatahiruna wa ihum biha min jamii sayyat wa tarfa'una wa ihum biha inda kala darajat wa tubaliguna wa ihum biha aqsal gayat min jamiil khairat fil hayata wa ba'ad al-mamad wa sallallahu wa ta'ala anasidin muhammad wa sallam subhani rabbika rabbil izzata ma'asifun wa sallam al-mursalin walhamdulillah rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu assalam al-fatiha rabbil firli amin jangan lupa sekarang pengajian dimana disimbang mandok pesantren asifal mahmudiyah silahkan saat ini karena diawalkan jadwalnya tanwirul kulub awal tafsir juga awal ya sekarang diawalkan segera kesana pergi ke pesantren wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh